Nah ini contohnya Kita colokin semua Walaupun Sama-sama sudah Dikalibrasi Tapi alatnya Yang satu menunjukkan Angka 5,9 Yang satu 6,12 6,2 Di PH62 Ini yang sudah di kalibrasi Ini belum di kalibrasi lagi Karena setiap alat PH juga Rutin Wajib di kalibrasi Supaya apa? Supaya tepat dalam pengukurannya Nah seperti ini sahabat Kita tancapkan Ini kurang jeru Kurang dalam Harusnya sesuai dengan perakaran tanah Perakaran tanaman Jadi Dimana akar itu Nanti bisa menyerap Nutrisi yang kita Berikan Ini salah satu contoh saja sahabat Agar Sahabat juga tahu Cara menggunakan Alat PH tanah Kita pertama Seperti ini Kita lap dulu Bersihkan Kita tancap sampai Kesini Tinggal disesuaikan Kebutuhan Kebutuhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bertemu lagi Tentunya dengan channel saya Dibrandal Kebun Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Yang namanya Alat Soil Atau PH tanah Yang Mana Di tangan kanan saya ini Sudah ada namanya PH Atau alat tester Dari Takemura Yang sebelah kiri saya Juga Takemura Ini keluaran pertama Dan ini keluaran kedua Nah Lebih bagusan mana Tentu Bagus Dua-duanya Asal Terus dikalibrasi ya Sahabat Agar Sesuai Saat kita Melakukan Pencolokan Apa itu pencolokan Pokoknya Di tes Kita Colokan ke Tanah Nah disini Akan saya bagi tip Pada para sahabat Untuk Mengetahui Bagaimana pH tanah itu Bagus Nah disini Kita akan buka nih Kita bongkar Di dalamnya Seperti apa Untuk mengetahui Keaslianya Nah disini Akan kita buka nih Sahabat Ini wajib Dipunya Oleh petani Apalagi Seperti Content Creator Seperti saya Betul gak Sahabat Ya nanti Kalau berkunjung Ke Sahabat-sahabat Alat petani itu Bisa memberi Wawasan Oh Tanahnya asam Oh tanahnya basah Seperti itu Nah kita akan Bukan nih Sahabat Di dalamnya nih Seperti ini Ada yang namanya Alat seperti ini Ini Dalamnya ada magnet Nanti Kalau kita Colokkan Dari tingkat Keasaman Tanah itu Akan Namanya Respon Kealat ini Jadi Kalau semakin Ininya tebal Bagus Mananya juga Pasti Tambah bagus Nah ini Generasi kedua Yang ini Ini harga Untuk beli Di Tanjung Karang Sekarang Sekitar 1.850.000 Memang Mahal Sahabat Mohon maaf Sahabat Ayam lewat Ayam tetangga Nah Seperti ini Melatnya Gunanya Seperti tadi Saat kita Di lapangan Tentu Berbeda-beda Jadi Nanti kita Titik Tidak hanya Satu titik Jadi Beberapa titik Untuk mengkalkulasi Apakah tanah kita Itu Asam Apakah tanah kita Itu basah Jadi Nanti kita Bisa akalin Dengan Seperti Pemberian Kaprodolomid Untuk Menetralkan PH tanah kita Supaya apa Supaya itu tadi Nutrisi Dapat terserap Saat Kita lakukan Pemukukan Nah Seperti itu Sahabat Mudah-mudahan Walaupun Sebentar Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Tetani Sahabat-sahabat Berandal Kebun Di seluruh Indonesia Dan Bila mana Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Sekian dulu Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh